Sekarang kita masuk pada halaman 140, yaitu bagian listening. Di sini ada tugas, dengarkan guru kamu itu membaca secara seksama. Sekarang, tutup bukunya dan dengarkan guru kamu membaca sebuah teks tentang beberapa tus di Photoshop. Ketika mendengarkan guru kamu itu, pastikan buatlah sebuah catatan terhadap kata kunci. Ya, kata-kata kunci yang kamu dengarkan pada teks yang dibacakan oleh guru tadi. Apa petunjuknya? Bagikan catatan kamu itu dengan teman kamu di sebelah. Artinya setelah gurunya membacakan, kamu membuat catatan tentang kata-kata kuncinya, nanti berlihat kepada teman sebelah dan dibandingkan. Nah, kemudian setelah dibandingkan, misalnya teman kamu itu ada kata-kata, misalnya kata-kata perfect misalnya, yang teman kamu misalnya foto misalnya kan, nah itu bisa dibagikan atau di cross, di apa namanya, sharing ya. Nah, kemudian diskusikan kata-kata sulit yang kamu temukan. Nah, kamu carilah di kamus nanti kata-kata sulitnya apa. Kemudian, dengarkan kembali guru kamu itu membaca teksnya dan lengkapi. Artinya, lengkapi catatannya ya. Artinya, kamu menambah kata-kata kunci yang mungkin terlewatkan di waktu pembacaan yang pertama. Nah, kemudian pertanyaannya yang adalah, yang mana teksnya itu? Nah, teksnya itu yang ini. Nah, ini dia. Yang dia dari halaman 138 sampai 139. Nah, jadi waktu di guru kamu itu membaca, kamu tutup bukunya ya. Buku catatan, buku apa namanya, buku cetaknya ini. Jangan contoh yang lain. Nah, yang mana-mana saja kata kuncinya. Nah, ini dia. Yang jelas, nama-nama dari toolsnya itu merupakan kata-kata kunci. Yaitu, Bruce Tool, Clone Tool, Selection Tool, dan Spot Brush. Itu empat. Kalau picture tidak bisa ya. Picture tidak bisa. Nah, kemudian kita lihat di deskripsi. Nah, deskripsi. Mana kata-kata kuncinya? Nah, ini dia. Most basic function. Ya, itu satu kata kunci. Kemudian, directly focus on one area of an image. Ya, ini fokus ya. Fokus, bisa memfokus. Terus, area. Ya, kemudian image. Ya, kemudian shape. Itu kata kuncinya. Maksudnya kata kunci itu adalah kata-kata yang penting dalam kalimat tersebut. Ya, atau paragraf tersebut ya. Kemudian outline. Ya, outline itu juga kata kunci. Terus, different effect. Ya. Kemudian particular area. Ya, itu dia. Terus, nah ini rectangular area. Elliptical area. Yes, itu kata-kata kuncinya. Untuk deskripsi yang pertama. Kemudian lanjut kepada deskripsi yang kedua. Nah, select and alter the colors and opacity. Ya, layers. Ini kata kunci juga. Ya. Handy. Ya. Foreground and background. Itu kata-kata penting itu. Ya. Kemudian color saturation. Nah. Terus, full image. Ya. Oversaturated. Itu kata kunci. Nah. Terus, remove. Ya, ini penting. Ya. Kata-kata remove ini penting. Terus, bring out. Bring out. Menonjolkan itu artinya bring out itu ya. Nah, kemudian itu di teks kedua. Lanjut kepada teks ketiga. Covering out spot from your photography. Jadi covering out. Ya. Terus spot. Itu kata kuncinya. Nah, skin blemishes. Ya. Small spots. Nah, itu. Kemudian, area sudah blur. Nah, tone. Ya. Terus, remove. Kemudian pada teks keempat. Duplicate. Kemudian. Ada kata-kata clutter. Dan ada kata-kata blur. Kemudian select. Select unclutter. Terus crisp. Unclutter. Replicate sudah. Ya. Replicate, duplicate bisa. Sama. Layer. Terus repair. Nah. Itu dia kata-kata kuncinya. Barangkali itu dulu untuk Task untuk listening ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Diskusikan dengan teman guru di kelas. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.